Dengan modus operandi, mengajak korban melakukan pertubuhan dengan cara memberikan ini-ini ataupun bujuk rayu. Dalam hal ini, berupa memberikan sejumlah uang, cincin emas, ada juga handphone, agar korban mau diajak untuk melakukan hubungan badan di hotel. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember menetapkan Supriyadi sebagai tersangka pencabulan siswi Madrasah Sanawiyah berumur 15 tahun. Pria berumur 28 tahun asal kecamatan Ledok Ombud Jember ini tega menyetubui siswi yang masih tetangkanya sendiri hingga hamil. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Jember, AKP Dika Hadian Widia Wiratama menuturkan tersangka melakukan aksi pecatnya di dua hotel yang berbeda sejak bulan November 2022 hingga Februari 2023. Menurutnya modus pelaku melakukan perbuatan ini dengan memanfaatkan relasi kuasa ekonomi, mengingat korban merupakan keluarga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dika menegaskan pelaku melakukannya dengan iming-iming hidup nyaman, supaya korban mau diajak untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-istri. Gara-gara persetubuhan itu, sekarang korban sedang mengandung janin yang sudah berumur 8 bulan, bahkan perempuan itu harus putus sekolah. Atas perbuatan bejajah tersebut, Dika mencerat pelaku dengan Pasal 81 Juntuh Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Untuk Pasal yang kita sanggakan, yakni Pasal 81 Juntuh Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun. Terima kasih telah menonton!